Intro Tumbuhan Gimnos Permae Gimnos Permae berasal dari bahasa Yunani yaitu gimnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji sehingga Gimnos Permae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau oparium Contohnya pohon pinus Pohon ginko Melinjo dan pakis haji Ciri-ciri tumbuhan Gimnos Permae Umumnya berupa pohon besar yang batangnya berkambium memiliki akar tunggang memiliki jaringan pembuluh yang bernama silem dan floim alat perkembang biakan berupa strobilus yang terdiri atas dua yaitu strobilus jantan yang berisi serbuk sari dan mengandung sperma dan strobilus betina yang mengandung bakal biji berisi sel telur Tumbuhan Gimnos Permae dibagi empat kelas yaitu satu kelas cicadidae memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palom hanya saja memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti trobilus dan berbiji terbuka contohnya pakis haji 2. Kelas Konifer alat reproduksi terpisah antara jantan dan betina memiliki daun bentuk jarum sehingga disebut pohon jarum contohnya pinus dan damar 3. Kelas Ginko Lidae anggota divisi ini yang masih hidup ialah Ginko Biloba berupa pohon besar dan bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam 4. Kelas Genetopita mempunyai strobilus jantan yang tersusun secara majemuk daunnya berhadapan alat kelamin ada pada satu pohon namun letak bunga jantan dan bunga betina terpisah contohnya adalah melinjo selanjutnya reproduksi aseksual atau vegetatif atau secara tak kawin pada Gimlus Permae misalnya pada tumbuhan pakis haji dan pinus tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi vegetatif dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil tumbuhan pinus dapat bereproduksi vegetatif dengan menggunakan tunas akar reproduksi seksual atau generatif atau secara kawin pada Gimlus Permae Gimlus Permae tidak memiliki bunga tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang disebut strobilus atau runjung pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon yaitu strobilus jantan dan betina strobilus merupakan kumpulan sprofil yaitu bagian daun yang berfungsi menghasilkan sporal serta sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis berikut gambar strobilus pada pinus strobilus jantan dan strobilus betina strobilus pada melinjo dan strobilus dan strobilus pada ginkgo biloba strobilus pada pakis haji seperti pada gambar di dalam strobilus jantan terdapat ruang-ruang spora atau mikrosporangia pada mikrosporangia sel-sel induk akan membelah secara meosis dan menghasilkan spora jantan atau mikrospora mikrospora selanjutnya berkembang membentuk serbuk sari pada strobilus betina tersusun atas banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora masing-masing megasporofil mengandung dua bakal biji dan tiap bakal biji mengandung kotak spora atau megasporangium sel-sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meosis dan menghasilkan spora betina atau megaspora inti megaspora kemudian akan membelah secara mitosis membentuk sel telur reproduksi tumbuhan gimnospermae dibantu angin diawali dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan pengbuahan tunggal dimana tiap intis sperma membuahi satu sel telur setelah serbuk sari menempel pada strobilus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari serbuk sari selanjutnya membentuk buluh atau tabung serbuk sari dengan membawa inti sperma menuju sel telur kemudian inti sperma akan bersatu dan melebur dengan sel telur sehingga terbentuklah zigot zigot berkembang menjadi embryo dan biji jika biji jatuh di tempat yang sesuai maka biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru yang baru yang baru terima kasih